Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Han Kian kemudian bertanya dengan tatapan curiga, bagaimana iblis-iblis itu bisa mengetahui tentang masalah ini. Surga ilusi terletak di dalam perbatasan kita, jadi mereka seharusnya tidak dapat menyelidiki di dekatnya. Dan bahkan Penatua Ling baru saja menemukan pembukaannya baru-baru ini. Tetua berambut putih itu menghela nafas, seharusnya itu adalah tindakan dewa iblis bintang. Sebagai peramal iblis, kemampuan meramalnya unik dan tak tertandingi. Dia pasti merasakan perubahan yang mulai terjadi di sini. Han Kian menjawab dalam sekejap, itu tidak akan mengejutkan. Untuk serangan militer seperti itu telah terlewatkan dari pengintai kita, itu pasti perintah yang datang dari kaisar dewa iblis. Karena keadaannya seperti ini, saya harus segera kembali ke aliansi dan meningkatkan jumlah bala bantuan. Penatua berambut putih itu mengangguk, surga ilusi sangat penting. Ini akan terbuka sekali dalam beberapa ratus tahun. Kita tidak bisa membiarkan iblis lolos begitu saja. Untung kita masih memiliki pembunuh dewa iblis tua itu untuk mengancam kaisar dewa iblis. Jika bukan karena ini, kaisar dewa iblis sangat mungkin akan datang secara pribadi untuk surga ilusi. Han Kian mengerutkan alisnya, ramalan dewa iblis bintang benar-benar memberi mereka keuntungan dan menempatkan mereka selangkah lebih maju dari kita. Penatua Ling, apakah Anda punya saran? Setelah merenung dalam-dalam, tetua berambut putih itu menjawab, Meskipun surga ilusi memberi kita peluang besar, itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Iblis hanya ingin memasukinya, dan korban kita sudah sangat serius. Jika mereka terus memaksakan jalan mereka, saya khawatir benteng pegunungan selatan akan hancur total. Tentu saja, tidak terpikirkan bagi iblis untuk tidak meninggalkan beberapa dewa iblis di sini pada saat seperti itu. Pada titik ini, sikap lembut tetua berambut putih itu tiba-tiba menjadi jauh lebih mengesankan, seolah-olah dia menekan semua suara di seluruh ruang rapat. Bukankah iblis hanya mencoba melihat surga ilusi? Mereka selalu berpikir bahwa kita dapat melawan mereka hanya karena keberadaannya. Karena hal-hal seperti itu, mari kita biarkan mereka melihatnya dengan baik. Surga ilusi memang bagus, tapi bagaimana mungkin itu alasan utama yang kita andalkan untuk meningkatkan kekuatan kita? Mendengar kata-kata tetua berambut putih itu, Han Kian dan Ying Suifeng segera sangat khawatir, berteriak secara bersamaan, kita tidak bisa. Tetua berambut putih itu mengungkapkan senyuman, dengarkan orang tua ini sampai akhir. Iblis juga tahu bahwa jika mereka berusaha sekuat tenaga melawan kita, kita bisa lebih buruk lagi dengan paksa menutup pintu masuk surga ilusi. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan benteng pegunungan selatan sangat sulit untuk diserang dari luar, meskipun sama sekali tidak akan sulit untuk mengepungnya dari pihak kita. Bahkan jika mereka berhasil mendudukinya, mereka akan diusir segera setelah aliansi mengumpulkan pasukan besar. Jadi, jika kita menyarankan untuk memberi iblis beberapa tempat untuk memasuki surga ilusi, kemungkinan mereka akan menerima kesepakatan itu tinggi. Han Kian buru-buru memotong, tapi, Penatua Ling, surga ilusi sangat penting bagi kita. Bagaimana kita bisa membiarkan iblis masuk? Penatua berambut putih dengan tenang mengangkat tangannya, memberikan tanggapan, tidak ada yang mengerti surga ilusi lebih baik dari kita. Itu adalah tempat yang sudah saya masuki dua kali. Di dalam, bahaya dan peluang luar biasa hidup berdampingan. Tetapi jika sesuatu, harta yang dapat ditemukan di surga ilusi lebih cenderung dari elemen cahaya, dan tidak akan pernah ada lebih dari 20 yang masuk dalam beberapa ratus tahun. Yang mengatakan, surga ilusi sangat penting bagi kita. Tetapi bahkan jika perwakilan yang mereka kirim akan menjadi lebih kuat daripada yang dapat kita bayangkan, saya percaya bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih dari seperempat dari semua harta karun. Jika ini dapat menghindari ratusan ribu korban, pria ini percaya bahwa itu sepadan. Selain itu, bukankah mungkin juga kita membiarkan mereka memasuki surga ilusi tanpa bayaran? Tujuan utama mereka hanyalah untuk masuk dan menelitinya, tetapi dengan cara yang sama, iblis memiliki rahasia yang juga ingin kita pelajari. Dengan pertukaran nilai yang sama, tidak ada yang akan dirugikan. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip, memberikan kesan bijak dan berpandangan jauh ke depan. Semua orang yang hadir merenungkan dalam-dalam atas kata-katanya, tetapi tidak ada yang melihat bahwa mereka menyembunyikan perasaan malu. Sarannya tentu saja layak, tetapi itu juga didasarkan pada beberapa motif egois. Jika iblis benar-benar memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan mengabaikan segala sesuatu dalam serangan sengit terhadap gerbang gunung selatan, itu tidak hanya akan menyebabkan kehancuran celah gunung yang berpengaruh ini, tetapi juga penghancuran kuil pendeta. Terletak di dalam benteng pegunungan selatan adalah kuil pendeta. Dapat dikatakan bahwa 8 persepuluh dari seluruh kekuatan kuil pendeta terkonsentrasi di sana. Jika benteng pegunungan selatan benar-benar hancur, kuil pendeta tidak akan dapat pulih dari ini. Sebagai kepala kuil pendeta dan kepala tambahan aliansi, kakek Ling secara alami tidak mau melihat ini terjadi. Tentu saja, ini bukan hanya untuk kuil pendeta, tetapi juga karena seluruh aliansi. Sambil menghela nafas ringan, kakek Ling melanjutkan, bagaimana kalau membiarkan lelaki tua ini menangani masalah ini? Saya secara pribadi akan menjelaskan tindakan saya kepada aliansi. Juga, tidak ada manfaat yang diperoleh dari pertukaran dengan iblis yang akan disimpan oleh kuil pendeta kita, semuanya akan diberikan kepada aliansi. Bahkan mengingat betapa efisien dan tidak bermoralnya Han Kian, setelah mendengar saran dari Pena Tua Ling ini, dia mengerti bahwa masalahnya sudah diputuskan, dan bahwa dia tidak dapat menolak lagi. Untuk memblokir jalan iblis, benteng pegunungan selatan dan kuil pendeta telah membayar biaya yang terlalu berlebihan. Jika benteng pegunungan selatan benar-benar hancur, aliansi pasti akan berada dalam keributan besar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, Han Kian mengangguk dengan susah payah, Oke, karena Pena Tua Ling memutuskan, saya akan mendukung anda tanpa syarat. Tapi permisi, saya harus melaporkan ini ke para petinggi aliansi. Pena Tua Ling tersenyum, ini adalah fakta. Ling Xiao, kirim utusan untuk berhubungan dengan iblis, untuk meminta negosiasi dari mereka. Iya, kakek, Long Hao Shen menyimpan sudut pandang yang terpisah dari awal hingga akhir. Dengan statusnya, bisa menghadiri pertemuan seperti itu sudah merupakan kehormatan yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang surga ilusi, tetapi melihat pentingnya semua orang di sini melekat padanya, tampaknya itu berisi beberapa harta yang sangat besar. Pada saat yang sama, dia memperhatikan niat tulus Pena Tua Ling untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun wajahnya pada pandangan pertama berseri-seri dengan kebajikan, orang suci tua ini benar-benar memiliki otoritas absolut di sini. Setiap keputusannya tidak mungkin ditolak oleh Han Kian dan Ying Suifeng yang membela aliansi. Dan karena dia menyebut pembunuh dewa iblis sebagai orang tua, itu hanya bisa berarti bahwa dia berasal dari generasi yang sama dengan Chen Zidian legendaris itu. Pertemuan terus berlanjut dan sisa diskusi serius mereka berkaitan dengan pemulihan benteng Pegunungan Selatan dalam waktu sesingkat mungkin. Karena tidak jelas apakah negosiasi akan berhasil atau tidak, mereka harus siap untuk kedua kasus tersebut. Satu jam kemudian, Ling Xiao menyatakan pertemuan itu akan selesai. Penatua Ling adalah orang pertama yang berdiri, dan Long Hao Shen dan Keier, yang duduk di belakang, adalah orang pertama yang dia lihat. Dengan senyum hangat dia berkata, surga ilusi adalah peluang besar yang hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus tahun. Karena kedua anak muda ini adalah penerus masa depan kuil ksatria dan kuil asasin, Lelaki tua ini akan memberi Anda hadiah ini, berharap Anda bisa mendapatkan beberapa hadiah di surga ilusi. Saat dia mengatakan ini, tanpa gerakan yang terlihat darinya, dua sinar cahaya putih terbang di depan Long Hao Shen dan Keier. Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat tangannya, hanya untuk melihat dua manik-manik putih muncul di atasnya. Terima kasih banyak, senior Long Hao Shen dengan cepat berdiri bersama dengan Keier, dengan hormat membungku di depan tetua Ling. Han Qian dan Ying Suifeng segera tampak terkejut. Penatua Ling melambaikan tangannya, dan berbalik, sedangkan sementara itu, semua petinggi dari benteng pegunungan selatan dan pasukan bala bantuan memiliki wajah yang penuh dengan rasa iri. Sementara yang lain pergi berturut-turut dari ruang rapat Han Qian melambai ke Long Hao Shen, mengisyaratkan dia dan Keier untuk tinggal. Long Hao Shen memegang Keier, menuju Han Qian. Han Qian, Ying Suifeng dan master tambahan dari kuil pendeta Ling Xiao berdiri bersama, menatapnya. Mengingat tentang kata-kata Han Qian sebelumnya, Long Hao Shen membungku di depan Ling Xiao terlebih dahulu, mengatakan kepadanya, Terima kasih banyak atas perlakuan baikmu, kakek Ling. Mendengar sebutan kakek Ling, ekspresi parah Ling Xiao segera berubah menjadi senyuman, dan dengan anggukan, dia menjawab, Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Daripada Anda berterima kasih kepada saya karena telah merawat luka-luka Anda, saya seharusnya menjadi orang yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa ribuan tentara saya. Tapi nyatanya, bukankah kita semua hanya memberikan yang terbaik untuk memenuhi tugas kita? Dari samping, Han Qian dengan sedih berkata, Ling tua, omonganmu tidak akan pernah berubah sepanjang hidupmu. Sepertinya semakin lembut hatimu, semakin mengerikan ucapanmu. Ling Xiao mendengus dingin, memberikan jawaban, Bagaimanapun, saya menerobos ke langkah kesembilan, tidak seperti seseorang yang tidak sabar yang masih berada di langkah kedelapan kultifasi. Tanpa memberi Han Qian waktu untuk menjawab, Ying Suifeng di dekatnya segera bereaksi, Hei, Ling tua, berhentilah menggosok garam di luka seseorang, kamu benar-benar tidak memberi kami wajah sama sekali. Ling Xiao akhirnya tersenyum padanya, Hei, aku lupa bawa pria di bawah tanganmu juga belum menerobos. Han Qian berkomentar kepada teman lamanya Ying Suifeng, dia sengaja melakukannya. Ying Suifeng tidak jatuh ke dalam provokasi ini dan mengangkat bahu sebagai reaksi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dia berada di langkah kesembilan dan saya bukan tandingannya. Mari kita bersabarlah dengan itu. Ling Xiao mengejek sambil tersenyum, cukup, kalian orang tua yang tidak terkendali. Apakah anda ingin anak-anak ini mengolok-olok anda atau apa? Jadi bagaimana jika saya menerobos ke langkah kesembilan? Situasi saya jauh lebih buruk daripada kalian berdua. Pada titik ini, wajahnya yang sedikit tersenyum segera berubah menjadi wajah muram. Han Qian menepuk pundaknya, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melepaskan masalah ini, kamu tetap sendiri tidak ada pasangan. Katakan saja padaku apa yang baik padamu. Apakah kamu hanya berencana membiarkan garis keturunan Ling Punah? Ling Xiao mengungkapkan senyum sedih, lalu, apa yang bisa saya lakukan? Dalam hatiku, apakah menurutmu aku bisa menerima orang lain selain dia? Apalagi aku, bahkan kalian berdua tidak bisa melupakannya. Han Qian segera menjadi marah, karena kamu tidak dapat melepaskan masalah ini, mengapa kamu tidak mencarinya? Apakah dia atau posisi kepala kuil pendeta ini kepada siapa anda tidak mau melepaskannya? Ling Xiao menggelengkan kepalanya, aku tidak punya wajah untuk mencarinya. Di dunia ini, orang pertama yang paling aku benci adalah Ye Wei Yang, dan yang kedua adalah diriku sendiri. Saya bahkan tidak berusaha untuk mendapatkan pengampunannya. Dalam hidupku, mimpi terakhirku adalah menjatuhkan Ye Wei Yang itu dengan diriku sendiri. Long Hao Shen berdiri di sana, bingung dengan pemandangan yang sedang berlangsung. Dia jelas merasa bahwa ini menyentuh masa lalu yang menyedihkan dari senior ini. Adapun nama Ye Wei Yang yang keluar dari mulut Ling Xiao, itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Han Kian dan Ying Suifeng mengerutkan alis mereka, tetapi sebenarnya tidak terus mengejar masalah ini lebih jauh. Ling Xiao menyatakan, baiklah, mari kita selesaikan ini dan masuk ke hal-hal serius. Han tua, apa pendapatmu tentang apa yang diberikan ayahku yang sudah tua kepada kedua anak penerus kuil ksatria dan kuil asasin? Ini adalah kesempatan yang hanya bisa muncul sekali dalam beberapa ribu tahun. Han Kian dengan ragu-ragu menjawab, ini tentu saja kesempatan besar, tapi anak ini benar-benar membuatku gelisah. Karena dia berani melawan iblis bulan di langkah ke-8, dan mengingat beberapa iblis akan datang kali ini, saya agak khawatir. Petik 2 Ling Xiao menjawab dengan sedikit terkejut, sepertinya apa yang kamu katakan itu benar, maka kedua anak ini benar-benar penerus masa depan dari kedua kuilmu. Tapi itu tidak mengherankan, melihat bahwa anak ini Hao Shen menerobos ke langkah ke-6 bahkan sebelum berusia 20 tahun. Dan dia memiliki semangat seorang ksatria, benar-benar jenius yang langka. Han Kian bertanya dengan tatapan prihatin, Ling Tua, kalian dari kuil pendeta memiliki pemahaman terbaik tentang surga ilusi. Katakan saja satu hal secara detail. Seberapa berbahayakah itu pada akhirnya? Ling Xiao tersenyum sebagai tanggapan, kalau begitu, katakan yang sebenarnya juga, mengapa kedua anak itu menjadi satu-satunya penerus kuilmu. Bakat adalah satu hal, tetapi menunjuk penerus tunggal terlalu berbahaya dari dua kuil Anda. Pasti ada alasan lain. Jika mereka ingin matang dengan sukses, bahkan pada tingkat secepat mungkin, itu masih akan memakan waktu setidaknya belasan tahun. Dan misi pasukan pemburu iblis sama sekali tidak tanpa bahaya. Han Kian dan Ying Suifeng saling memandang secara langsung, dan Ying Suifeng akhirnya berbicara, oke kalau begitu. Karena kita semua adalah saudara tua yang mempertaruhkan hidup kita berdampingan, dan Anda selain kepala organisasi pelengkap kuil pendeta, seharusnya tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Han Kian melambaikan tangannya, membungkus mereka berlima dengan perisai suci sebelum memberi tahu Long Hao Shen, katakan padanya berapa umurmu tahun ini. Long Hao Shen menjawab, Junior ini berusia 15 tahun sejak tahun ini. Kier akan segera berusia 15 tahun juga. Meskipun Ling Xiao adalah salah satu dari sedikit orang suci di generasinya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, 15 tahun. Anda menerobos ke langkah ke-6 hanya pada usia 15 tahun. Jika Anda tidak menggunakan metode rahasia apapun, seberapa tinggi tingkat bawaan energi spiritual internal Anda? 6 kuil besar memiliki beberapa metode rahasia bagi mereka yang sangat ingin maju, tetapi itu akan membuat kultivasi mereka nanti jauh lebih sulit. Han Kian menjawab, Jadi, Anda mengajukan pertanyaan penting. Tingkat bawaan energi spiritual internal Hao Shen adalah 97 putra cahaya, dan Kier adalah 100. Putri Samsara, pernah mendengar istilah-istilah itu sebelumnya. Bang, Ling Xiao mengukulkan tinjunya ke dahinya, segera melambaikan tangannya ke arah Han Kian dan Ying Suifeng, biarkan aku berpikir sebentar, aku merasa agak bingung. Jadi tingkat bawaan energi spiritual internal putra cahaya ini adalah 97. Dan mungkinkah putri suci Samsara ini berhasil mewarisi keturunan Samsara sebelumnya? Han Kian dan Ying Suifeng mengangguk secara bersamaan. Ling Xiao dengan cepat kembali ke akal sehatnya, menatap Long Hao Shen sebelum menatap Kier. Matanya menyerupai mata serigala jahat besar yang mengawasi beberapa domba. Terutama ketika dia melihat Long Hao Shen, matanya tampak dipenuhi dengan rasa iri. Kalimat Ling Xiao segera diselak oleh Han Kian, Jangan katakan itu, untuk menghindari merusak hubungan kita. Anda tahu itu tidak bisa dilakukan. Ling Xiao dengan marah menjawab, Aku belum mengatakan apa-apa. Jadi bagaimana Anda bisa tahu? Han Kian mendengus, apalagi kamu, bahkan jika Penatua Ling menanyakan itu, aku tidak mungkin menerimanya. Tidak ada seorang pun dari Kuil Ksatria yang mungkin bisa menerimanya. Saya memberi tahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, jadi mari kita segera membahas masalah surga ilusi. Anda harus tahu tentang pentingnya keturunan cahaya dan putri suci samsara bagi aliansi. Ketika mereka dewasa, suatu hari mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengizinkan kita untuk memulai serangan balik nyata terhadap iblis. Ling Xiao menyentuh dadanya sendiri dengan tangan, mengambil nafas dalam-dalam lagi sebelum secara bertahap menghilangkan rasa iri dalam pandangannya yang diarahkan pada Long Hao Shen. Semua kemarahannya yang ada di wajahnya saat pertama kali dia bertemu dengan Long Hao Shen segera menghilang sepenuhnya. Setelah menenangkan dirinya, dia menyatakan sambil tersenyum, Hao Shen, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang ksatria gardian. Apakah Anda tertarik pada panggilan tabib? Han Kian benar-benar marah. Ling Xiao, jika kamu orang tua terus seperti ini, aku akan mengeluh kepada Penatua Ling tentang masalah itu. Ling Xiao melirik ke arahnya, pergilah. Mari kita lihat apakah ayahku yang sudah tua akan memperhatikanmu. Saya hanya akan mengatakan ini, Hao Shen, kapanpun Anda ingin meninggalkan jalan seorang ksatria, datanglah ke kuil pendeta kami. Saya sekarang memimpinnya, dan dapat memastikan Anda bahwa posisi kepala pembantu kuil akan menjadi milik Anda. Saya bahkan dapat menjamin Anda bahwa dalam 10 tahun setelah Anda akan menerobos ke langkah ke sembilan, saya akan segera menjadikan Anda kepala kuil. Penyembuhan dan skill efek penyembuhan banyak orang pada langkah ke sembilan dapat menyelamatkan ratusan dan ribuan orang, Anda tahu. Apa gunanya menjadi seorang ksatria? Kata-kata Han Kian sama sekali tidak efisien dalam membuatnya meninggalkan. Ini adalah putra cahaya, itu adalah semacam bakat tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya di seluruh aliansi. Han Kian tiba-tiba terdiam, menonton pertunjukan dari samping. Long Hao Shen menjawab dengan nada meminta maaf, Maaf, Penatua Ling, saya tidak bisa menyetujuinya. Aku hanya bisa menjadi seorang ksatria. Aku hanya bisa menjadi seorang ksatria. Terima kasih.